Wuk, wuk, wuk Dengan bahasa manusia jangan Kalau di hutan Kita menjadi orang hutan juga kawan-kawan Kita mengikuti alur hutan Kita tertib di hutan Kita mengikuti tata cara di hutan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kembali lagi bersama saya di channel Padli Hasibuan 88 di dua konten Kali ini Saya Mau memberikan sedikit Tips Bagi kawan-kawan ya Pecinta alam Yang hobi hunting Hobi naik gunung Hobi bermalam di hutan Biasa di tempat Saya membuat video Kawan-kawan ya Di sini Ada kayu Tumbang Jadi Biasanya kawan-kawan Orang yang tinggal Di kampung Di Sumatera Kalau mencari Makan itu Mencari pekerjaan Masuk ke hutan Kawan-kawan ya Demi Sesuap nasi Bermalam di hutan Buat pondok di hutan Sampai dua minggu Bahkan satu bulan Di dalam hutan Jadi Ada caranya Ketika kita di hutan Kawan-kawan Kalau kita lagi di dalam hutan Kerja Mungkin Orang yang sering ke hutan Mandah Istilah mandah Bermalam di hutan Sampai dua atau satu bulan Tahu dengan cara ini Kalau di hutan itu Kita tidak boleh Memanggil kawan kita Misal Kalau kita berlima Ada lima orang ya Di satu Pondok Ketika kita lagi mandah Dan bekerja di hutan Pada saat Memanggil kawan kita Yang lagi bekerja Misal Saya bekerja di sini Dan teman saya Bekerja di Sana sekitar 20 meter Dari jarak saya Ya Entah itu Mencari kayu Mencari kayu yang kecil-kecil Bukan yang besar Menebang kayu Itulah yang cerita Jadi Cara memanggilnya Kita tidak boleh Menjerit Misalnya kita memanggilnya Memanggil nama Kawan-kawan Itu tidak boleh Kita panggil namanya Sepulan Seperti itu Jangan Jangan kita panggil Seperti itu Kawan-kawan Jadi harus Ada kodenya Kodenya itu Banyak Kawan-kawan Misal Itu satu kode Untuk memanggil Kawan kita Kenapa harus Pakai Siulan Bang Suara burung Jadi kita Sebelum bekerja Ya Kalau kita lagi Bekerja Bersama kawan kita Jadi kita Sebelum bekerja Kita rapat Kecil-kecilan dulu Kawan-kawan Yang di Hutan Jadi Harus Dirapatkan dulu Cara Memanggil Kawannya Seperti apa Kalau sesuatu Terjadi Di kawan kita Di sana Apa yang harus Dilakukan Cara membantunya Seperti apa Itu harus Dipelajari Bukan sembarang Saya kesana ya Oke Bukan seperti itu Itu rapat dulu Cara memanggilnya Nanti Di sebelah utara Panggil saya Dengan kode Tiga atau empat kali Atau lima kali Itu berarti Sipulan Ya Memanggil Jadi mungkin Ada yang lain Suara seperti Seperti itu Ya Itu banyak Kodenya Jadi kita Jangan memanggil Dengan sebutan Nama Kawan Nama kawan kita Woy Si ini Ayo pulang Ayo makan Sudah jam 12 Jangan seperti itu Bisa Memancing Binatang buas Ya Radius 500 meter Atau 1 kilo Binatang buas Kalau kita Memanggil Nama Menjerit Dia bisa mendengar Ya Ini di hutan Jadi Jangan Pernah Memanggil Nama Woy Si ini Ayo pulang Jangan Seperti itu Kawan-kawan Harus Harus Mempunyai Kode Jadi Kalau orang Yang sudah Biasa Ke hutan Pasti Dia tahu Dengan Cara Saya Ini Jadi Masih Banyak Lagi Kode-kodenya Misalnya Seperti Ya Seperti itu Yang penting Jangan Memanggil Nama Dengan Keras Misal Memukul Kayu Memukul Kayu Itu Tiga Atau Empat Kali Makanya Sebelum Kita Bekerja Harus Dirapatkan Dulu Nanti Kode Saya Memukul Kayu Empat Kali Itu Berarti Mengajak Pulang Sudah Kumpul Ketempat Titik Semula Nanti Kalau Saya Membuat Siulan Ya Tiga Atau Empat Kali Berarti Itu Saya Memanggil Udah Pulang Kembali Ketempat Titik Semula Seperti Itu Kalau Di Hutan Kawan Kawan Jadi Ada Juga Yang Mengatakan Tapi Saya Tidak Tahu Itu Betul Atau Tidak Ada Yang Mengatakan Kalau Kita Memanggil Nama Kawan Kita Misalnya Si Pulang Sini Katanya Itu Nanti Orang Halus Yang Membawa Kita Kawan Kawan Yang Memanggil Kita Sebenarnya Itu Orang Halus Seperti Itu Jadi Itu Saya Tidak Tahu Mitos Seperti Itu Saya Kurang Paham Kalau Seperti Itu Cuman Kalau Kode Iya Kita Harus Menggunakan Kode Di Hutan Dengan Berbagai Macam Cara Seperti Suara Burung Iya Ya Seperti Itu Kalau Di Hutan Pada Saat Kita Bekerja Memanggil Kawan Kita Jadi Saya Contohkan Memukul Kayu Pohon Yang Sudah Mati Ya Cara Memanggil Kawan Seperti Ini Pulang Ya Jangan Berlama Lama Lagi Pulang Jadi Itu Salah Satu Kode Ya Itu Juga Kode Kawan Kawan Ya Yang Penting Jangan Memanggil Nama Kawan Kita Dengan Bahasa Manusia Jangan Kalau Di Hutan Ya Kalau Kita Di Hutan Kita Menjadi Orang Hutan Juga Kawan Kawan Kita Mengikuti Alur Hutan Kita Tertib Di Hutan Kita Mengikuti Tata Cara Di Hutan Ya Harus Menjadi Orang Hutan Juga Itu Maksud Saya Kalau Kita Buat Sesuka Hati Kita Selesai Kita Disini Itu Kode Juga Kawan Kawannya Kalau Di Hutan Terdengar Sekitar 20 Meter Terdengar Suara Seperti Itu Suara Siulan Seperti Itu Kode Dan Satu Lagi Seperti Itu Boleh Seperti Itu Boleh Kawan Kawan Ya Membuat Kode Seperti Itu Agar Kawan Kita Tahu Bahwa Kita Memanggil Makanya Sebelum Bekerja Kita Harus Rapat Dulu Misalnya Lima Orang Seperti Yang Saya Katakan Tadi Dirapatkan Dulu Kamu Seperti Apa Kodenya Saya Seperti Ini Saya Seperti Ini Jadi Sama Sama Paham Sama Sama Mengetahui Begitu Caranya Oke Hanya Di channel Ini Kawan Kawan Kita Bahas Tuntas Tentang Di Hutan Tentang Tata Cara Kehidupan Di Hutan Bertahan Di Hutan Hanya Di channel Ini Oke Salam Dari Saya Padli Hasibuan Lapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang 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 Tentang